Nah sekarang saya ingin melanjutkan kembali ke Pak Sugeng, sebelum kita ke Pak Adrianus. Pak Sugeng tadi menyebutkan bahwa operatornya, hanya operatornya saja ia berfungsi. Lantas siapa sebetulnya otaknya, pemain utamanya? Itu yang harus dibedah oleh Polda. Karena begini, sebetulnya PT Banyu Telaga Mas ini sudah minta kepada polisi mengamankan lokasinya. Ya, ketika mereka berhadapan-hadapan dengan masyarakat para gurandir gitu ya. Tetapi yang terjadi kemudian, beri suhas budi yang kemudian menambang. Artinya kan PT BTM ini tidak berdaya. Meminta bantuan polisi, ternyata justru ditambang oleh polisi. Kemudian apakah polisi tidak tahu ada penambangan ilegal di atas izin usaha pertambangan milik PT BNC? Itu tahu ya. Kemudian ketika tahu di depan matanya ada polisi. Kemudian apakah, mengapa atasannya kemudian selama dua tahun tidak kemudian menyelesaikan itu? Itu saja, satu rangkaian dalam wilayah kewendangan tanggung jawab kerjanya yang tidak bisa ditindak. Padahal PT BNC sudah minta bantuan. Nah, ini ada kebuntuan ya. Jadi, siapa otaknya? Pasti, ya, dugaan kuat saya, uang itu adalah mengalir, ya. Mengalir untuk kepada pengamanan wilayah. Pengamanan wilayah tambang siapa? Polisi. Polisi pelaku, ya, ada. Oknum, hasbudi. Polisi juga harusnya yang di atasnya. Polis bulungan, polis sarakan, polja. Ini tahu ada di sana. Nah, ini satu. Ya, belum kepada pejabat-pejabat, mungkin pejabat-pejabat lain yang berkaitan dengan perizinan. Jadi, begitu. Baik. Kalau dari kacamata Prof. Adrianus, apakah melihat memang ada backing di balik Brip Tuhas Budini atau bagaimana, Prof. Adrianus? Ya, memang tidak boleh membacanya dengan kacamata formal, ya. Kalau kacamata formal, ya, mana mungkin seorang Brip Tu bisa begitu. Kapan waktunya dia berbisnis. Uangnya dari mana, kapan dia membangun network. Itu kan semua hal-hal yang tidak mungkin bisa dijelaskan dengan kacamata formal. Tapi, kalau kita memakai kacamata kultur, ya, polis kultur namanya, maka apa yang dikatakan oleh Pak Sugeng tadi, bahwa yang harus saya kutuskan adalah operator, itu benar sekali. Operator dari orang lain. Saya malah memakai istilah ini hanya jagernya aja nih, preman-nya, gitu ya. Apa, kalau pakai preman yang lain itu, apa, orang nggak takut, maka dengan preman berseragam, maka orang takut, begitu ya. Nah, itu bisa terjadi kalau ada hubungan baik antara sang tersangka ini dengan sang komandan, ya, atau mantan komandan. Ya, makanya kemudian lalu, apa, setelah mantan komandan ini kemudian pindah ke tempat yang lain misalnya, maka kemudian dia store, ya. Perhatikan misalnya pada, apa namanya, pada rekam jejak dari sang Brip Tu ini misalnya. Saya yakin bahwa yang bersangkutan itu pernah misalnya menjadi seorang supir dari seorang komandan, atau ADC, atau ajudan dari seorang komandan, dan kena dianggap bahwa yang bersangkutan itu kemudian loyal, bisa megang rahasia, setia, maka kemudian lalu jadi menjadi pemegang bisnis dari sang komandan ini ketika yang bersangkutan pindah. Selalu begitu, begitu polanya. Ketika kemudian angin berubah, ya, atau kita boleh bilang gerbong berubah, maka kemudian lalu yang tadinya hari ini dia menjadi jagger, ya harus siap-siap juga menanggung resikonya. Selalu begitu di kepolisian. Demikian. Kalau misalkan kita lihat, apakah yang di pihak sekarang ini ada kemungkinan juga untuk ditarik? Karena kan tadi kan disampaikan oleh Pak Sugeng, bisa saja juga ada kaitannya dengan poldanya. Tapi kan yang menangkap bersangkutan ini adalah dari poldanya Kalimantan Tarai itu sendiri, Pak? Pak Adrianus. Iya, tidak masalah sih. Cuma tadi, bagaimana satu hal yang tadinya dianggap sebagai legal, dalam tanda kutip ya, dibiarkan seolah-olah orang tutup mata saja, tiba-tiba kemudian pada satu hari dianggap sebagai ilegal. Dianggap sebagai menyimpang dan kemudian dilihat konstruksi hukumnya. Itu kan pasti ada sesuatu yang berubah. Nah, kalau tadi dikatakan bahwa ada permintaan dari Komisi 3, itulah dia. Atau juga misalnya ketika ada komandan baru dan komandan baru itu tidak mau kena legacy yang buruk dari pemimpin sebelumnya, maka kemudian dia bersihkan tuh. Jadi, kita harus membaca dalam kacang mata budaya seperti itu. Nah, memang ini melalui menjadi PR baru, PR yang tak berkesudahan dari kepolisian, untuk membereskan perilaku yang terselubung dari anggota-anggotanya. Kalau di luar atau yang terlihat semua baik-baik saja, tapi kemudian ketika dilihat dari segi yang lebih dalam lagi, maka tadi ada bisnis yang ditinggal oleh seseorang ketika menjabat. Lalu kemudian ketika dia pergi, lalu dia apain nih? Masa ditutup ya? Kalau dia serahkan sama keluarga, keluarganya nggak ada yang dipercaya. Dan juga karena ada unsur ilegalnya, maka tentu kalau cuma keluarga yang megang, maka akan segera kemudian lalu menjadi berisiko. Yang paling bagus adalah diserahkan pada orang yang dipercaya dan sekaligus juga adalah polisida. Itu yang kemudian lalu menjadikan pola ini terjadi. Andaikan saja kita mau ambil analogi, maka ingatlah misalnya kasus Aibtu Laboratorus di Papua. Bagaimana mungkin dia bersangkutan bisa bertahan begitu lama, punya kekayaan yang begitu besar? Ya tadi karena dia sibuk dengan menjadi ATM lah dari berbagai pihak ya. Sehingga kemudian yang bersangkutan bisa bertahan di posisi itu begitu lama. Demikian. Baik, Pak Sugeng setelah kasus ini apakah mungkin menyeret atasannya? Baik itu tadi secara gamblang Bapak sebutkan Polres, kemudian Polda juga. Pak Sugeng. Saya menyarankan kepada Pak Kapolri ya, untuk mengambil api atau setidak-tidaknya menurunkan krim dari baris krim pusat ya. Itu bekerjasama dengan Polda Kaltara. Karena saya membaca berita, Polda Kaltara menggandeng Polres Bulungan dan Polres Tarakan. Ini akan macet ya, karena Polres Bulungan dan Polres Tarakan ini adalah wilayah yang berada pada wilayah konsesi tersebut ya. Yang kemudian mungkin, mungkin diduga menerima setoran tersebut ya. Akan terjadi nanti amputasi-amputasi terhadap pihak-pihak tertentu. Dilokalisir hanya kepada beristu hasbudi saja. Oleh karena itu, Mabes Polri harus turun tangan. Ini dibentuk pin dari Jakarta. Tidak cukup Polda Kaltara saja. Karena di Polda Kaltara pun ya, pada masa sebelumnya kan juga ada. Tetapi tidak terbuka. Ya ini harus didalami. Yang kultur tadi yang dibilang oleh Pak Adrianus ya. Jadi kultur terus-menerus, kemudian teruskan pekerjaannya, dipesankan supaya kemudian dilanjutkan pekerjaan itu. Ini bukan pekerjaan yang mudah. Itu yang pertama. Yang kedua, kemudian kan kepada beristu ini menurut saya ya. Kan dilakukan satu, apa ya, betul-betul dikuliti. Dikuliti, dihabisi pada posisi beristu dengan isu narkoba. Ya, kemudian isu narkoba ya. Kemudian TPPU ada, tapi juga belum nih dibongkar. Nah, seakan-akan nanti mau diarahkan kepada dia saja. Jangan. Ini harus dibuka kalau kita serius, sungguh-sungguh. Kita, Pak Kapolri mau menjalankan ini ya, intinya ya, waktu tidak tajam ke bawah, sungguh ke atas. Baik. Terima kasih Pak Sugeng, terima kasih Pak Prof. Adrianus, atau Soklus, bersama kami di program Kabar Petang. Selamat sore. Terima kasih. Terima kasih.